Intro Selamat malam pemirsa Senang sekali kita bisa bertemu lagi di WIB Waktu Indonesia Bercanda! Baik dan tentunya di malam yang hening ini Izinkan saya beserta teman-teman yang ada disini Akan mengundang motivator kita yang Setiap saat kehadirannya itu Bagaikan halilintar di bakda subuh ya Jadi selalu menggelegar Dan juga getaran listriknya itu Merayap, melata, menjalan ke dalam hati Terlalu berlebihan nih Tapi itu yang saya rasakan Itu yang keluarga saya rasakan Yang keluarga ibu rasakan kok terasa aneh di telinga kita Oke kalau begitu sekarang kita akan langsung panggilkan Kalau tadi kan terdengar aneh ya Yang ini jauh lebih aneh lagi Inilah dia motivator kita Selamat malam semuanya Malam! Ini kotor banget lantainya bisa dibersihkan dulu gak nih? Masa sih? Kotor gimana maksud pak orang ini bersih kok pak? Bersih kok? Bersih apanya? Lihat nih hitam semua gini Ini memang warnanya hitam Aslinya apa yang tembak? Ciri-ciri orang bersih? Nah itu kan jatah saya bersih Aku udah tahu Aku udah tahu Saya akan menyambuh bersih semua pertanyaan-pertanyaan Oke jadi ciri-cirinya apa tuh? Coba pak? Ada 361 Wah setelah 360 Itu iya Tapi kalau ciri-cirinya ada berapa? Oh ciri-ciri saya sebutkan Sebenarnya banyak Tapi ini yang krusial aja Yang penting ya Oke Yang pertama Orang yang suka bersih Itu tubuhnya jarang dirawat Hah? Lanjut kebalik-balik Kebalik pak Setiap hari dirawat lah Iya dong Loh gini loh Orang yang suka bersih Itu tubuhnya jarang dirawat Karena kalau dia suka bersih Otomatis dia Jauh dari sakit Sehat terus Makanya jarang dirawat Karena dia sehat Betul loh Pasti Nah itu namanya Opnama Lah iya Hanya tinggal mengganti opnama Kalau orang sering dirawat Nah itu berarti Pasti lingkungannya gak bersih Hidupnya gak bersih Makanya sering sakit Dirawat ditengok gitu ya pak ya Berarti jarang dirawat Paham ya Paham Bapak langsung aja Kenapa gitu pak? Biar lucu Biar lucu Jangan pernah mencari kelucuan Karena? Biarkan kelucuan datang dengan sendirinya Yang kedua Gak suka cuci tangan Orang yang bersih Kembalik lagi nih pak Kembalik lagi nih Coba pak dijelaskan Kenapa orang yang suka kebersihan tuh Gak suka cuci tangan Nah jadi Contohnya begini Misalnya nih Habis acara Habis ada pesta Makan-makan Kan biasanya banyak sampah tuh Nah orang yang suka kebersihan tuh gitu Bertanggung jawab Dia bersihkan sampah-sampah Gak mau cuci tangan Dia tanggung jawab Oh responsibel Wow Ya Maksudnya Tanggung jawab pak? Gak suka cuci tangan Tanggung jawab Bukan cuci tangan ini kan? Itu kan mencuci tangan Ini bukan Ada mennya ya pak ya Beda dong Bedain dong Beda Iya lah Mana yang kalimat aktif Mana yang Cuci tangan Lepas tanggung jawab gitu maksudnya Nah cuci tangan Artinya Lepas tanggung jawab Nah Jadi ketiga Kalau dia lihat Sampah sedikit Gak seneng Kalau lihat sampah banyak Seneng Wah ini pasti dibalik lagi nih Gak dibalik gimana sih? Nah kalau orang bersih Itu kalau lihat sampah banyak Dia gak seneng pak Justru gini Kalau ini ada tempat sampah nih Dilihat kok sampahnya sedikit Wah berarti masih banyak yang belum dimasukkan nih Dia nyari sampah-sampah dimasukkan Tapi kalau di tempat sampah Dilihat Oh lah sampahnya udah banyak Oh berarti udah bersih Seneng dia Orang ngapain meniksa tempat sampah? Orang meniksa ruangan Ini jangan-jangan meniksa tempat sampah Sebenernya bawa karung ya pak ya Bawa cukir gitu ya Itu pemulang 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 emangnya gak pulang Pemulang ngesasar Pemulang juga pulang Kalau selesai kerja Nah untuk memenuhi syarat bersih Supaya anda sehat Itu ada Tips yang ingin saya berikan Oke tipsnya apa aja nih Supaya kita jadi orang yang Suka sama kebersihan Satu ini Kebiasaan sehari-hari Anda kan kita setiap hari kan makan Ini yang anda perhatikan Jangan mencuci tangan Saat makan Jadi lakukan sebelum Makan atau setelah makan Pak 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 lontong Kalau cuci tangan pas lagi makan Masihnya bekuah pak Itu pertama Cuci tangan itu harus sebelum Dan sesudah Makan Jangan pas makan Baru tau loh pak Makasih lo dikasih tau Kalau gak saya kasih tau Anda bahaya ini Yang kedua Jangan mandi tiga kali sehari Oh jangan ya pak Pak bagus dong pak bersih Dua kali aja ya pak Bapak gimana sih neranginnya nih Bukan karena air kali itu Belum tentu bersih Apalagi itu tiga kali Lihat kali Mandi Lihat kali yang lain Mandi sampai tiga kali sehari Di mandi Pak sekalian mandi tujuh sumur Kalau itu Kalau air tujuh sumur Itu untuk ruwatan Berikutnya Ini penting Gosok gigi Harus teratur Benar itu pak Dan perhatikan Gosok gigi Itu giginya Eh giginya Apa maksudnya Jika giginya harus Posisi Horizontal Gimana Jangan vertikal Ini gini Jangan gini Pak 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 Emang ada kasusnya Orang gosok gigi Begini pak Anda gak pernah lihat saya Gosok gigi Tiap hari sih Bapak dong gitu Bapak begini dong Itu gosok gigi Ngambil mangga sih pak Enggak saya gini Tapi posisi saya miring Jadi kita gini loh Tapi itu bener-bener Manuver yang gak pernah terpikirkan loh pak Terpikiran orang Kadang-kadang orang kan Lebih ribet Pakai gininya diputer Mending kepala Ini repot banget Pakai nguter gini repot Yang keempat Ini berkaitan dengan kehidupan saya Jangan membuang sampah di tempatnya Bagus lagi nih Ini kebalik lagi nih Orang itu anjurannya Kok pak gimana sih bapak Jangan membuang sampah di tempatnya Itu kan bagus pak Bagus gimana Itu namanya ngacak-ngacak Sapa Udah tau sampah di tempatnya Dipuang Udah biarin sampah di tempatnya Jangan membuang sampah di tempatnya Biarkan saja Sampah di tempatnya Itu kan ngacak-ngacak sampah namanya Orang mana sih pak Yang stres kayak begitu Sampah dibuang-buangin Makanya jangan dilakukan Nanti anda dianggap stres Orang sampah di tempatnya Dibuang Kan bapak udah tips-tips Supaya kita cinta sama kebersihan Dan salah satunya itu adalah Berarti kita harus ngejaga Kebersihan pikiran Pikiran? Itu apa Bisa dengan meditasi Atau dengan yoga Nah banyak cara Catur, congklak Atau apa? Apapun Aktivitas positif Itu sebenarnya bisa Pembersihkan pikiran Jadi contohnya Kita rutin melakukan ini Anda tidak menyadari bahwa Ini fungsinya luar biasa Untuk membersihkan pikiran Dan melatih cara berpikir yang bersih Oh dengan? TTS Wah Nggak saya mau buang sampah aja pak Hah? Terima kasih Oh nggak apa-apa silahkan Buang sampah dulu Tunggu Saya nggak ikut TTS Saya mau buang sampah Saya mau menjaga kebersihan Dengan cara buang sampah Lah iya nanti saya tunggu Kan nggak lama buang sampah Kan banyak yang lain pak Oke nggak apa-apa teman-teman Kita semua bakal menunggu Kabar dibuang sampah dulu Dan tadi saya sudah mendengar sesuatu Sepertinya aku pernah mendengar Kata-kata itu pak TTS Baik Baik seperti biasa Sudah ada dua tim yang siap Menguji kemampuannya di TTS Malam hari ini Secara fisik dan mental terlihat Sudah mulai Nggak beres Oke Seperti biasa saya sudah panggilkan Ini akan datangkan teman saya Ini pasti cantik Cukup untuk melengkapi kerendupan bedu ya Baik Kalau begitu langsung saja kita panggilkan Nadia Christy Julio I don't want to treat you better Than you can And any girl like you deserve Gentlemen Tell me why you want to talk All you want to talk Show me Christy I don't want to treat you better Better than you can Sayang Christy kamu Berpasangan kali ini Berpartner dengan bedu ya Nggak apa-apa kan Nggak apa-apa Soalnya kan Ibu itu mengajarkan Kita harus sayang Sama semua makhluk hidup Wah Bener kan Bener Nggak makhluk hidup nggak Makhluk hidup kan Ajaran yang sangat mulia Harus sayang makhluk hidup Tapi kan langsung saja Sama manusia kan Aturan akan saya berikan Ini TTS seperti biasa Aturannya Tapi buat Christy ini mungkin Baru pertama kali ya Harus tahu hatirannya Menjawab satu pertanyaan dengan benar Nilai 100 Menjawab salah tidak mendapat nilai Tidak menjawab berarti tidak tahu Mengganggu ketertiban kuis Dipotong 50 Nah ini yang paling penting nih Itu tuh Kalau akhirnya bisa mengumpulkan nilai paling tinggi Sampai nanti babak terakhir Anda akan membawa hadiah Hadiahnya apa? Silahkan Bung Alex Tegak teki sulit dan kata misteri sebagai rintangan Anda Bila berhasil Hadiah mobil seri 316 Yang dipersembahkan oleh teh cukup murah Dengan ekstrak peguang Silahkan Bawa pulang Hadiah mobil sport ini dipersembahkan oleh teh cukup murah Pertanyaan di tetes ini Langsung kita kasih semangat buat kedua tim Dan sekarang kita buka Inilah TTS kita Christine udah siap Iya ada 8 kotak yang harus diisi Tapi kita membahas tentang bersih Malam hari ini Saya akan kasih kata bantu bersih Dimanakah bersih berada? Di nomor 2 Kita beri kesempatan kepada Ia yang lebih senior dulu Ngomong tua ya Pak Atau dan Pepi Tiga Pak Tiga aja ya Baik Tiga menurun Ada 8 kotak Huruf kedua adalah E Ingat Huruf kedua E Anda tinggal memikir 7 huruf lainnya Yang E gak usah dibikirin Ya udah ada Pak Gak ada Pertanyaannya adalah Tidak ada kekurangan sedikitpun Karena sudah Sempurna Sempurna Sudah Perfek Ke Sudah Ke Sudah beres deh Sudah beres tuh Ya Beres M Sudah Beres Beres Chin Apa-apa Saya akan Bentar-bentar Instruktur ini dari Dari bulan lagi Dari bulan Ini kapan datang Dari bulan Pak Oh Dia sudah gak pakai alat pendengar Bapak ngomong masih apa tadi Jadi jawabannya apa Lebih Karena Berlebihan Karena lebih 2 Karena lebih tuh Tidak ada kekurangan sedikitpun Karena sudah Lebih Lebih tuh Lebih tuh Lebih tuh Apakah jawaban dari Tidak ada kekurangan sedikitpun Karena sudah Lebih tuh Oh bukan Tidak ada kekurangan Karena sudah Berlebih Karena sudah Karena sudah Berlebih Sayang sekali Tidak ada Pemirsa di rumah Sedang berkumpul Dan lagi mencari-cari jawabannya Apakah jawabannya cocok Dan ternyata Kita akan lihat bersama Tidak ada kekurangan sedikitpun Karena sudah Semburna Beres bos Beres bos Berhubungannya Hei ini Pak ini pengetahuan Pengetahuan buat apa Gitu kira-kira Kita tahu ini buat apa Kira-kira Nih Yang punya atasan Itu anda harus bekerja Dengan standar Yang ditentukan oleh mereka Ya Jadi kalau ada pekerjaan Jangan sampai kurang sedikitpun Harus beres Karena nanti kalau beres Bos Puas Kenapa harus ada bosnya Ya Sudah beres kan Beres aja kan cukup Itu tulisan bos juga Nggak nyambung apa-apa Nggak penting Sebentar Pake-pake bos Kayak tukang parkir di minimarket Anda menganggap Kata-kata bos ini Nggak penting Nggak penting Coba kalau saya ganti Beres Bes Kan nggak Mas Pilih nomor berapa Bedu dan Kristi Satu adalah Boleh Satu Mendatar Ada lima kotak Huruf terakhir adalah S Gampang sekali Cuma empat kotak yang mesti dibikin Cuma empat huruf yang perlu dibikin Tiga pak Belakangnya sudah S Berarti kan sudah Akhirnya sudah Tinggal awal-awal aja Apanya sudah ada satu Nih kalau Anda punya rumah Rumah-rumah Atau kalau tidak punya rumah Pernah melihat rumah orang lain Betul Di kampung-kampung Iya Nih Ini ngarah-ngarah ini Orang Orang Bisa terima tamu di Teras Orang bisa terima tamu Harusnya teras Harusnya ya Harusnya teras Orang bisa terima tamu Di Kelas Kelas Ya udah Kelas Bisa saja Kalau pas tamu Ngambil rapat Orang tua dipanggil Kalau rumahnya berbentuk Sekolah Bisa Orang tua Siswa Kalau dipanggil Ambil rapat Kan kadang di Kelas Kalau itu jawaban Yang dimaksud Apakah kelas Jawaban untuk orang Bisa terima tamu Di Kelas Apakah betul Di kelas Gak mungkin Tidak mungkin Karena kelas itu adalah Ruang untuk belajar Ya Pak Tiga Dua Satu Silahkan jawabannya Dilepas Iya Pak Masa dipegang terus Pak Dilepas Sudah selama Dilepas Pak Dilepas Masa akal Masa akal Tamunya gak nyaman ya Tamu gak dilepas Juga kemungkinan Dia yang akhirnya Tidur di rumah kita Atau kita ngikut Kebawa pulang Apakah dilepas Orang bisa terima tamu Dilepas Sayang sekali Bukan saya ini Maksudnya kita akan lihat Sama-sama jawabannya Ini dia jawabannya Orang bisa Terima tamu Di Apas Ini Bapak Ngebahas siapa sih Bapak Ngebahas siapa Kalau dilapas Kita namanya Bukan bertamu Tapi besuk Bapak abis besuk koruptor Abis besuk koruptor Bapak sipir Apakah Apakah Anda melihat Ini sebuah gangguan Pada ketertiban Sebuah kuis Terima tamu Terima tamu Bukan dilapas Makanya yang bilang Umum siapa Orang bisa Bukan biasa Orang bisa Terima tamu Dilapas Orang yang dilapas Itu bisa Terima tamu Bisa Ya kan belakangnya S Kan belakangnya S Orang terima tamu Eh Pak RT Aduh Pak RT Apa kabar Yuk kita kelepas Yuk kita Nggak mungkin Sebentar Nggak ada Saya 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 tanya ke Anda Dilapas ada RT-nya Nggak ada Berarti bukan Pak RT Tadi Jangan mau ada-ada Selalu mau Bapak yang kadang ada Jangan mau tindak Selalu ada Bapak yang kadang ada Jangan mau tindakan Kota Huruf kedua adalah I Dan soalnya adalah Pengetahuan tentang dunia Dunia apa Anda tahu negara-negara Di dunia kan Tahu Pertanyaannya sangat sederhana Selain Malaysia Ya Yang bertetangga Dengan Indonesia Juga ada Selain Malaysia Yang bertetangga Dengan Indonesia Juga ada Yang bertarangan Masa nggak tahu Negara-negara tetangga Berarti negara ASEAN Secara geografis Tentangga nggak boleh jauh Di Timor Leste Di sebelah Selain Malaysia Di pas Yang bertetangga Dengan Indonesia Juga ada Oh iya 9 kotak Ada 9 kotak Ada di sebelah Kita kunci Di sebelah Apakah ini jawabannya Aduh kurang satu Pak Belum Nggak cari Nggak cari Kita sudah terlanjut kunci Jangan Apakah di sebelah Benar Apa ya Pas Oh bukan Bukan itu yang dimaksud Silahkan tim A Apa pertanyaannya Pak Di pokoknya di Depannya di Pasti Selain Malaysia Yang bertetangga dengan Indonesia Juga ada Di Eh juga ada Di Di itu Pasti di Anda nggak pernah belajar ya Nggak pernah Tapi bukannya Jawabannya Di samping Di samping Dia di samping Di samping benar Pastu Di samping Di samping Baik kita kunci Satu oke Dan jawabannya adalah Setelah yang satu ini Selamat menikmati Terima kasih Samping Betul Terima kasih telah menonton!